Indonesia adalah salah satu negara yang terdampak pandemi COVID-19 dari seluruh negara yang ada di dunia, mulai dari sektor pendidikan, politik, hingga ekonomi. Dampak yang ditimbulkan juga tidak main-main. Salah satunya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua tahun 2020 mencapai minus 5,32 persen, yang mengakibatkan 29,4 juta pekerja di PHK hingga dirumahkan. Sebab banyak sektor perekonomian yang tutup hingga tidak dapat membayar karyawannya yang diakibatkan dari kehilangnya pendapatan perusahaan. Hal ini juga yang mendorong jumlah pengangguran di Indonesia meningkat 9,7 juta orang selama pandemi. Hingga Indonesia dinyatakan turun kelas menjadi negara berpendapatan menengah ke bawah dari sebelumnya sebagai negara berpendapatan menengah ke atas. Persoalan-persoalan tadi adalah segelintir dari masalah yang dihadapi Indonesia selama pandemi ini dalam bidang ekonomi. Namun pemerintah juga terus berupaya untuk membangkitkan pemulihan ekonomi negara kita. Salah satunya dengan menjadikan ekonomi kreatif menjadi garda terdepan pemulihan ekonomi nasional. Ekonomi kreatif merupakan proses penciptaan kegiatan produksi dan distribusi barang dan jasa yang di mana di dalam prosesnya membutuhkan kekreativitasan dan kemampuan intelektual. Kreativitas tidak terbatas dalam penciptaan produk saja, tetapi termasuk penggunaan bahan baku dan inovasi teknologi. Setidaknya ada 14 jenis industri kreatif, yakni ada periklanan, arsitektur, seni kerajinan, desain, model atau fashion, media film, video dan fotografi, animasi, game, permainan interaktif, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, software, riset dan pengembangan, hingga musik serta broadcasting atau penyiaran. Selama pandemi, industri kreatif global terjadi perubahan sistem penjualan. Jika sebelumnya keseluruhan masyarakat lebih banyak membeli secara luring, namun saat pandemi, sistem jual-beli beralih kepada jaringan atau daring. Hal ini yang menjadi persoalan mendasar, dikarenakan tidak semua pelaku kreatif dapat memanfaatkan metode daring ini untuk menawarkan barang dan jasa yang mereka miliki. Di situasi seperti inilah kolaborasi diperlukan antara kekreativitasan dan kemampuan teknologi. Untuk dapat beradaptasi di masa sulit ini. Dan hal ini juga yang menjadi nilai tambah bagi pelaku kreatif agar dapat menguasai pasar daring. Kita semua optimis pada tahun 2021 ini adalah tahun pemulihan sektor ekonomi kreatif secara global. Berdasarkan Opus Creative Economy Outlook 2019, sektor ekonomi kreatif di Indonesia memberikan kontribusi kepada PDB di Indonesia senilai 1,105 triliun rupiah yang menempatkan Indonesia berada di posisi ketiga dunia untuk jumlah kontribusi terhadap PDB dalam sektor ekonomi kreatif setelah Amerika dan Korea. Dan juga sektor ekonomi kreatif pernah menyentuh 17 juta tenaga kerja pada tahun 2019. Kita bisa ikut berinovasi secara kreatif untuk ikut perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia demi pemulihan ekonomi nasional. Namun tak mesti sama begitu. Kita juga bisa berkontribusi dengan cara menikmati, membeli, menggunakan, dan mengapresiasi karya-karya anak bangsa. Seperti halnya gerakan beli kreatif Indonesia dan bangga buatan Indonesia. Setidaknya jika tidak dapat ikut membuat, maka apresiasilah produk-produk lokal. Saya Muhammad Kisra Nisirawan, terima kasih.